hai mersa welcome to my channel pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah Sunda dan arti kata Sunda simak kisahnya dalam video kami berikut ini tetapi sebelum dimulai dimohon untuk ketik like subscribe serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini ingat subscribe itu gratis pemirsa baik kita melangkah ke video kita inti pembahasan ini yaitu secara bahasa Sunda memiliki arti bagus baik bersih dan cemerlang atau bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung kebaikan secara historis ahli ilmu bumi dari bangsa Yunani bernama petolemus adalah orang pertama yang mengungkapkan bahwa Sunda sebagai nama tempat nah jadi Sunda sebagai bahasa itu memiliki arti bagus baik bersih dan cemerlang sedangkan secara historis justru orang Yunani yang yang memang petolemus tadi ya ahli historis dan ilmu bumi Yunani yang memberikan nama Sunda dalam buku karya petolemus tersebut dari Yunani yang terbit sekitar tahun 150 masehi yang menyebutkan di daerah India ada tiga daerah yang diberi nama Sunda berdasarkan informasi petolemus inilah para ahli ilmu bumi Eropa kemudian menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau yang letaknya di sebelah timur India nah jadi dari petolemus Yunani tahun 150 masehi kemudian diadop oleh para ilmuwan Eropa dan kemudian di kata Sunda ini digunakan untuk menamai wilayah-wilayah yang terletak di sebelah timurnya Indonesia termasuk Indonesia Sri Lanka Andaman dan lain sebagainya hal ini sesuai dengan pendapat dari van Bemelen seorang ahli geologi Belanda yang menjelaskan Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai suatu daratan bagian dan barat laut India Timur sedangkan dataran bagian Tenda Tenggara dinamai sahul ya ini sejarah Sunda secara internasional masa kemudian ada lagi pendapat dari Rover yang menyatakan istilah Sunda berasal dari pinjaman kata asing yang memiliki kebudayaan Hindu Nah kalau Rover beda lagi Sunda berasal dari kebudayaan Hindu ya yang tadi dari Yunani sekarang dari Hindu kata Sunda berasal dari kata sun atau sudah dayang dalam bahasa Sansakerta mempunyai pengertian bersinar terang putih dan bersih sedangkan dalam bahasa Jawa kuno atau Kawi dan bahasa Bali terdapat juga kata Sunda yang memiliki nama yang makna yang tak beda jauh tadi makna bersih suci murni tak tercela dan alwaspada menurut Gonda ya Gonda ini ilmuwan tahun 1973 pada mulanya kata sudah dalam bahasa Sansakerta digunakan untuk menyebut sebuah gunung yang menjulang tinggi di bagian barat Pulau Jawa dan jauh tampak putih bercahaya karena tertutup oleh asap putih yang berasal dari letusan gunung Tangkuban Prahu kemudian nama tersebut diterapkan pada wilayah Pulau Jawa bagian barat nah ini menurut Gonda tadinya untuk menyebut nama gunung di Jawa bagian barat kemudian jadi nama wilayah disebutlah seluruh wilayah itu juga disambing nama gunung seluruh wilayah tersebut adalah disebut nama Sunda juga Gonda menegaskan istilah Sunda wilayah barat Pulau Jawa terinspirasi oleh nama kota dan atau kerajaan di India yang terletak di pesisir barat India antara kota pelabuhan Goa dan Karwar selanjutnya Sunda dijadikan nama kerajaan di bagian barat Pulau Jawa yang ibu kotanya berada di Pakuan pajajaran sekarang berada di daerah Bogor kerajaan Sunda ini telah diketahui berdiri pada abad ke-7 Masehi dan berakhir pada tahun 1579 Masehi jadi menurut Gonda tadi sudah itu untuk nama sebuah gunung kemudian dijadikan nama sebuah wilayah di Jawa bagian barat Pulau Jawa bagian barat kemudian ini juga nama ini terinspirasi dari sebuah kerajaan juga di India di pesisir bayak di pesisir barat India kemudian dari zaman dahulu orang Sunda diakini memiliki etos kesundaan sebagai jalan menuju hakikat hidup etos Sunda yang dimaksud adalah cager sehat bager baik benar-benar singer terampil dan pinter pandai yang etos ini sudah ada sejak kerajaan kesalahkan negara tahun 150 hingga ke Sumedang larang abad ke-17 Masehi jadi itulah pemirsa sekelumi tentang sejarah awal kerajaan Sunda dan arti kata Sunda terima kasih atas perhatian pemirsa see you on my next video terima kasih pemirsa selamat menikmati